Kalbifarma berpeluang menjadi distributor vaksin COVID-19. Kalbifarma menyatakan siap untuk mendukung pemerintah dalam distribusi vaksin. Presiden Direktur Kalbifarma, Fijong Sius, mengakui bahwa rencana ini sudah masuk dalam tahap pembicaraan soal distribusi vaksin. Di saat Kalbifarma tengah mengembangkan vaksin, meski belum ada skema kerjasama distribusi vaksin dipastikan melalui PT. Encefal Putra, megatrading anak usaha Kalbifarma yang bergerak di bidang logistik khususnya produk Kalbifarma. Pendapatan bersih perusahaan ini pada kuarta 3 naik 2% secara tahunan menjadi sekitar 17 triliun rupiah dengan penurunan laba bersih 7% menjadi 436 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!